Hai udah ketinggal gue sama yang itu dia posisinya itu gini Bang kayak orang kaku gini gue nggak kelihatan tangan kita garangan ini baju gitu gini itu gue udah merinding ada PKD Bang sekuriti jalan dari arah dari gerbong depan ke belakang kali ngontrol kali ya ngontrol penumpang ibu-ibu itu dilewatin Bang dia negur gue Pak turun dimana gue ke depan jalan sendirian aja kata PKD-nya Oh disitu gue udah berkodok Iya udah merinding banget oh mis oh prolan mistis Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Baraya Alam Yang subscribernya paling kece dan paling banyak Kali ini Berjumpa lagi di segmen Episode 2 ya Tapi sebelum itu Sebelum kita lanjut ke ceritanya Alangkah baiknya kalian subscribe channel ini Like dan tinggalkan jejak di kolom komentar Oke Lanjut Jadi Ntar sumbernya siapa nih Ya lu lah Lu lah bang Lu bang Gantian ya Tadinya mau Di Gunung Kapur bikin Ternyata di posisi sonor Rame banget Banyak buat chill Jadi gak bisa Jadi dirumah Tadinya sih tiap segmen ini Mau di Gunung Tempat-tempat camp Cuma karena rame Jadi dirumah Kebetulan Lagi mesin hujan Langsung aja bang ya Ya langsung aja Bos Q Ini pengalaman gue waktu Tahun 2015 bang Hmm Waktu itu Gue mau Nonton Persija Kebetulan walaupun gue tinggal di Jawa Barat Gue sukanya Persija bang Masa selera sih bang Gak ada maksud apa-apa Ya bener Bener Kebetulan 28 tahun kemarin juga Persija ulang tahun Tuh yang 92 Sekarang kita mau Ngucapin juga Semoga ulang tahun Berpersija Semoga sukses Dan 31 Cepat mulai lagi lah Ya Terusnya Ya Jadi Pagi itu gue izin bang Amin istri gue Nonton Persija Kebetulan Waktu itu lagi Ulang tahun Persija juga Tropeo Persija Kalau gak salah Dulu Arema Seluji Jaya Memang Persija bang Gue izin Gue pun Ayah mau Nonton Persija Nanti siang Kebenaran hari minggu bang Gue libur Ya Lagi gak kerja Makanya gue berangkat dari rumah Pasal begini gue Kapan Nanti siang Oh yaudah Pelang malam dong Tadi Iya Soalnya kan mainnya juga sore Malam malah Atau gue abis malam Udah hati-hati lah Biasa gue berangkat Motor Itu gue Biasa Narmotor di stasiun Gue berangkat Biasanya Gue naik kereta Itu jam Satu Apas malam dua Gitu Pokoknya gue nyampe Jakarta Soal besar Asar aja bang Setelah empatan Gue ngambil motor Ke rumah bos gue Kan gue pinjem juga motor Sama Gue ke kosannya Temen gue juga Udah pada rame tuh bang Anak-anak gejek Itu gue disitu ngopi dulu Ngerokok dulu Gue jaman masih ngerokok Ngerokok dulu Jam Setelah enam Gue berangkat Ke GBK Sampai jam Jampe GBK Maghrib lah itu Masuk biasa Biasa tuh bang Nonton Biasalah gitu kan Seneng-seneng lah Kita disono Itu Waktu pas itu Di jalan itu Nggak ada perasaan apa-apa bang Nggak ada Itu Terus Pas Jam berapa ya bang Pokoknya Perni Pertandingan itu Setelah itu mulai jam tujuh bang Diundur Diundur Sesuai jadwal Sesuai jadwal diundur Jadi agama leman Jam Setengah sembilan Temen gue bilang Emang lagi istirahat ya Lagi istirahat Pertandingan juga lagi istirahat Duk Beli makanan yuk keluar Sirepi itu Yaudah yuk Udah gitu Emang disitu bang Nggak tau kenapa Mungkin nggak ada Banyak orang Jadi nggak ada sinyal Susah sinyal Susah sinyal 19 Temen gue Tunggu ngajak Gue beli makanan Yaudah yuk Ayo Gue Ngefokus ke dia bang Gue Melalui handphone Kan Takutnya bini gue NgeWA atau apa Terus gue buka WA Bini gue ngabarin Nah gue sakit Nah gue sakit Jadi gue fokusnya ke handphone Kalau ngesel itu dari jam 1908 Apa gue baru Handphone nya 1909 Itu Ngabarin anak gue sakit Terus sampai Dia ngebelin juga Mertua gue Kesini Ke rumah Karena disini ada siapa Siapa juga Namanya Gue jalan Gue naik tribun Kan gue nonton tribun Paling atas Turun Jadi gue jalan nih bang Temen gue ini si rapi Depan gue gitu Mes WC Oh gue kira kok Kwasi dulu nih Aduh gue nunggu dulu Sambil balesin Jat bini gue Nah gitu gue nunggu Tiba-tiba Temen gue turun dari tangga bang Si rapi itu Lah gue kaget kan Tapi bukannya lo masuk Masuk WC Toyolet Oh iya Iya kan Selihat gue kan dia Masuk WC Masuk WC Masuk WC kan Kedepan gue lah Ah enggak Gue tadi balik lagi Si John Kay katanya Mau Nitip juga Jadi dia balik lagi Ambil uang Tau dari temen gue bang Cuman gue kan gak fokus ke dia nya Gue fokus ke handphone Jadi gue jalan Gak nge Cuman pas Mau pas Turun Tangga Sebelah kiri gue Ada WC Depan gue jalan Ah lah Terhadap kiri dulu Kata dia Ah bener Lu kok Coba liat ke dalam Ada enggak Gue ke dalam bang Gak ada orang Kalau misalkan Emang gak ada orang Eh kalau misalkan Ada orang ya Mungkin gue salah liat Kalau kan Baju semua orang Bang Saya lihat kali gue kan Semua rata Bajunya orang semua Jadi Saya lihat kali gue Sampai kalau masuk ke dalam Gak ada orang bang Gak mungkin bisa Hadapi Pasti dia lah Tadi Gak hadapi Asrah liat kali lu Yaudah yuk Yaudah gue jalan ke bawah Ya gak dipikirin lah Gak dipikirin lah Gue jalan ke bawah Biasa gue beli makanan Yaudah gue Baik lagi Biasa gue nonton lagi Itu bang Biasa sambil makan Tadi gue kan Makan gorengan Gue tuh Udah gak nikmatin Pertandingan bang Soalnya gue kepikiran ke rumah Anak gue kan Pertandingan ke rumah Udah jam 9 Jam 10 Sekarang 10 Kurang Tapi gue Tapi gue pulang duluan deh Kenapa kan temen gue Kenapa tuh Gue bilang Anak gue sakit Oh yaudah pulang bareng aja Semuanya Kata dia gitu Bener nih Gue kan tadinya gak enak ya Gak apa-apa nih Yaudah gak apa-apa Gue yang ngomong sama anak-anak Karena anak-anak gue ngerti Pulang bareng gue tuh Itu tadinya gue Pas berangkat Pembedua gue sama temen Temen gue tuh Si Ratio tuh Pas dibawa tuh Pisah Gue sendiri Mungkin Itu bukan ratusan lagi bang Yang nonton ribuan Mungkin pusing Pakiran juga Naruh Gue watch dateng gue Naruh asal kan Dia Dia ngebaran sama gue Pas-pas bilang Yaudah Gue gak pikirnya Bodo amat Apalagi besoknya dia marah Itu gue Yang bikin gue keselnya Ini jarak Ini gue pakiran gue nih Motor Jarak paling berapa meter Ke jalan raya Ke bang GBK Itu jalan raya Paling 3 meteran Gue hampir 1 jam Keluar pakiran Keluar pakiran Iya Saking banyak lalu Lalang macet Habis 1 jam Gue bang Gue udah ngeliat jam Aduh Gue pengen cepet pulang Gue kesel banget Masnya gue Bisa tuh Masuk keluar pakiran Itu udah jam berapa Jam 11-an Itu gak 11 malam 11 malam Itu padahal gak sampai selesai ya Gak sampai selesai Kalau abis selesain Bisa Banyak apa Iya bener-bener Gue juga kan Soalnya ngejar kereta Takutnya Ke bagian kereta terakhir Pulang ke Bogor kan Udah gue ke rumah Bos gue dulu kan Menteri motor Gue juga disitu Tawarin Nama bos gue Indep aja Gak usah pulang Udah malam Besok kesini lagi Jam Maksudnya kan Gak Gue kan Belumnya Gak Gak pulang aja Soalnya Naksakit Oh yaudah Gue jalan aja Itu Setelah itu Jam berapa Jam 11-an Sebelah gue jalan Jalan udah sepi Bang Emang di jalanan Situ Taman Sarit Kalau malem Sepi banget Gue jalan Jadi pas gue Nyampe Stasiun Ini jalan layang Bang nih Ini jalur Jalur ada dua Ini jalur yang kesini Terus jalur yang pintu Pintu timur Sebelah sana Bang Itu barat Jadi jelasin Kecil lah jalan Jalan buat Pinggiran rel Gitu Kalau dulu kan Gak seram ya Sekarang Kalau sekarang kan Banyak kantor Bang Kalau dulu mah Cuman Mobil-mobil Strik Expedisi Yang disitu Kalau malem sepi Udah itu gelap lagi Gue jalan Udah sepi Tuhan Gak ada siapa-siapa Gue jalan Gue denger Kayak ada yang Jalan Di belakang gue Bang Ada yang ngikutin Kayak ada yang ngikutin Sak Sak Tapi kayak diseret Terus sekali kan Pikirannya itu ada Besi Bagar besi gitu Kayak Tek 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 Gitu kan Kayak yang Terat Gitu-gitu ya Gitu-gitu ya Gitu-gitu ya Gitu-gitu ya Gitu Gue kepikirannya Takutnya Orang jahat Sebenarnya kan Sepi Disuruh Udah gitu kan Pernah ada cerita Kayak gitu-gitu Di jalan situ Sepi Takutnya Otodong Apa gitu kan Gue nengok Gak ada Bang Aku Sekarang gue Bener nih Udah Gue Udah kepikiran Kesitu Gue jalan Terus Cuman gue jalan Cepet Bang Gue Gak berani Nengok Gue jalan Cepet Terus Itu Gak ada Ngikutin Cepet Cuman gue Gak berani Nengok Terus Gue jalan Pas mau Udah Mau deket Kerbang Stasiun Itu kan Agak terang Tuh Lampu Baru Gue berani Nengok Gak ada Siapa-siapa Bang Melompong Gelap Gak ada Orang Gak ada Apa Itu Waktu itu Gak ada Barengan Lu Gitu Gak Naik Sama Sekalian Gak Kalau Jelup Gak Ada Ya Mungkin Jalus Itu Makan Emang Kalau jalur Sono Pintu Timur Itu Jalan Raya Ada Lalu Lalang Motor Mobil Jams Gitu Juga Jalur Pinggir Jalur Barat Kalau Siang Cuman Expedisi Sepi Gak ada Orang Itu Gue Biasa Kalau Dari Mana-mana Ke Stasiun Kerja Gue Pasti KWC Kalau Sini Itu Gue Gak Kepikiran Yang Di GBK Biasanya Gue Cuci tangan Kayak Buang air Kan Gue Enggak Langsung Beli Tiket Di Pulsa Saldo Masuk Nah Biasa Kalau Orang Bogor Itu Bang Naik Kret Itu Paling Depan Bang Soalnya Kan Jalur Keluarnya Itu Selatan Terus Paling Ujung Itu Karena Gue Gak Mau Naik Tangga Jadi Eskelator Itu Ke Gerbong Belakang Gue Pengen Naik Eskelator Karena Males Jadi Gue Naik Naik Kereta Gerbong Belakang Pas Ya Udah Jam Berapa Jam Pertama 12 Itu Bang Kalau Enggak Kereta Terakhir Ya Gue Lupa Terakhir Kereta Datang Gue Naik Gerbong Sembilan Ketiga Dari Akhir Soalnya 12 Gerbong Padahal Duduk Tidur Tidur Ada Ibu Ibu Maksudnya Gini Gue Kalau Di kereta Duduk Pasti Paling Pinggir Pintu Soalnya Senderan Biar Biar Bisa Senderan Kalau Ditenger Kan Ada Sekat Buat Jendela Jadi Harus Gini Nenggap Jadi Gue Paling Pajok Duduk Itu Gue Duduk Gini Paling Pajok Jadi Sebelas Sane Itu Tapi Nggak Pajok Pajok Banyak Sudah Sininya Ada Yang Duduk Cewek Pake Baju Putih Kudung Hitam Di Depan Gue Bapak Bapak Tinggal Gue Doang Gerbong Itu Bertiga Mungkin Gatau Gerbong Lain Mungkin Ada Orang Gerbong Itu Gerbong Sembilan Itu Cuma Gue Bertiga Biasanya Main Handphone Pas Nampai Citayang Orang Depan Gue Turun Terlalu Tinggal Gue Yang Ibu Itu Dia Posisinya Gini Bang Kayak Orang Kaku Gini Gue Gak Kelihatan Tangannya Cuma Pelangan Ini Baju Gini Itu Gue Udah Merinding Gue Udah Gak Gak Enak Guanya Gua Pikiran Gue Orang Atau Bukan Gue Gak Udah Gak Enak Gitu Gue Mau Jalan Gue Harus Ngelewatin Dia Jalan Kedepan 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 Gue Main Handphone Dan Gue Juga Ngebar Harap Dian Ngek Gue Bang Gue Juga Takut Disitu Ada PKD Bang Security Lalan Dari Gepong Kedepan Ngebel 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 Penumpang Ibi Ibi Itu Dilewatin Bang Dinegor Gue Pak Turun Dimana Pintok Ngebel Bogor Pak Gak Kedepan Jalan Sendirian Aja Kata PKD Nya Oh Disitu Gue Udah Belkodok Iya Udah Merinding Lagi Gue Cuman Gue Gak Ngomong Ini Gak Ngomong Sendiri Aja Gak Kedepan Oh Iya Bentar Lagi Pak Tapi Kalau Celbut Kedepan Oh Yaudah Jalan Gue Udah Ngelenok Duduk Gini Jalan Ke Belakang Bojong Buka Kaca Bang Kaca Depan Kaca Depan Kaca Depan Kalau Ini Ada Pantulan Itu Gak Bayang Tapi Kalau Nengok Ada Nengok Apanya Bang Nengok Kedianya Orangnya Ada Orangnya Ada Tapi Di Kaca Enggak Ada Luar biasa Soalnya Kalau Orang Jalan Kalau Malam Kecuali Siang Enggak Kelihatan Kalau Malam Pkd Pas Pkd Lewat Jadi Dia Ada Di Kaca Bayang Gua Baru Enggak Disini Nanti Aja Kaya Udah Nyampe Baw Baw Jalan Mendapatkan dia Pas Pas Melawatkan dia Dia Ketawa Bang Gue lari Sekarang Tengok-tengok Buka Rintu Gerbong Gerbong 8 Gerbong 7 Ada Orang Gue lari Sampai Gerbong Depan Baru Ada Orang Gerbong 3 Nggak Saya Tanya Nanya Kenapa Baw Lari Enggak Malu Ngamal Gak Gila Gila Gue Sampai Duduk Ke Gerbong 2 Baru 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 Duduk Paling Pojok Kan Gak boleh Gak boleh Dibuk Prioritas Jauh Dibuk Sambil Ijikir itu gue nyampe bogor gue pindah kereta lama banget padahal yang gue rasain kayaknya normal aja kereta setiap stasiun-stasiun kayaknya kok nyampe nya ke jam segini biasanya malamnya normalnya 1,5 jam kalau udah di jalan lang banget 2 jam lebih padahal normal gitu yaudah gue berantap gue lupa ke jalan gue lupa akhirnya belomotor kan lupa gue lupa di jalan satu apa terus gue lupa di jalan biasa di jalan beda apa jadi kalau gue pulang kerja itu emang gue suka makan di luar jadi gue punya langganan tepat makan lah gitu ada yang di jasmin di kampus Cibanteng gue mau makan dari Cibanteng bang cuman gue gak bakal ngikutin ya emang sekarang sih udah gak jualan dia itu terus nyampe Cibanteng ini warung nasi bang ini bangku kan ini ada sepanduk biasalah warung cundal gitu dia itu disini duduknya lagi duduk kayak gini gue langsung tit emang dia udah kenal gue udah langganan kan udah jadi disini tit oh si abang si abang warungnya itu si abang warungnya itu gue lewat disini gue pake disini udah gue pake disitu gue turun gue duduk A biasa tak gue soalnya dia udah tau menu gue kan kok bengong tak gue dia sembunuh gatin gue A biasa dua kali tuh bang ngomong aja pijak gue bangun gue tepak A nah habung lo wak gue ngomong Sunda bang nah habung lo wak ya dia ngomong gue A dia ngomong ke gue tuh A ah tadi sanyis dua an dua an kata ah kata warung itu ah dua an dimana ah dua an dimana ah dua an dimana saya mah di Stasungi nyalira tuh ah ah itu tadi dua an sorang awewe ngomong acuk putih ngomong giga gamis ngomong tiung gue disitu udah gak enak kok gue se bodoh beri ini kan wah temboh yang di kata kan Aduh bener, A, kata gue, mongon, A, bener Kenapa tadi A, tadinya kok, A, nyari, A, gitu Aduh, gue berani, A Itu gue tadinya mau makan disitu gak jadi A, bungkus, weh, kata gue Gue udah pengen-pengen cepet-cepet pulang ke rumah A, udah bungkus, ya Oh, terjadi di dia, ah, bungkus, weh, bungkus Udah bungkus, gue tahan motor, gue itu sepian, gue lipat Gue gak mau nengok ke belakang Iya, iya, iya Gue mau dengerin musik, gak buah headset kan Gue mau dengerin ngaji, gue jalan mau motor Gue udah, lo tau kan jalur cinangnya yang tapos kayak gimana jalannya Banyak lubang, banyak tanggo, itu gue udah gak liat Jalan lurus aja, ajar terus Ajar terus Alhamdulillah, gue gak nyampe rumah Selamat lah, gue gak ada apa-apa Gue masuk Itu jam 2-an, gue gak salah gitu Jam 2 apa aja, jam 3 gitu Ini gue juga udah pada tidur, gue kan pindah kunci di luar Gue masuk aja musik motor Murtua gue juga ada Ada gue cuci muka, gue Salat isya kan Ini gue juga bangun, gue bangunin kan Jadi gue Tidur bangun Tidur Jam berapa Pokoknya udah mau subuh cuma belum subuh lagi selawatan Gue dibangunin sama bini gue Anak gue juga Bangun Ya bangun, hanter ke air Emang kan bini gue juga orangnya penakut bang Jadi kalau ke air pasti minta hanter Ya udah Gue lendong anak gue Pas gue pintu Itu dapur nih bang Gue buka Itu penggorengan ada di bawah Penggorengan apa? Tadinya? Tadinya di atas kompor Oh Itu masih ada minyaknya banyak Bekas goreng apa gak tau gini Kalau misalkan Ah mau kucing kan Bersih berantakan Minyak juga berantakan Itu pas gue pintu Itu penggorengan ada di bawah Dan masih utuh minyaknya gak berantakan Gue Gue pandang-pandang aja bini gue Ya udah lah Jangan pikirin Gue kasih anak gue ke bini gue Gue pindahin aja Alhamdulillah sih bang Udah gue Maksudnya Nunggu subuh aja Jadinya gak tidur lagi Nunggu subuh Bersuh gue Dan semenjak itu Kalau bini gue sih ya Suka ada aja Cerita dia ngeliat segala macem Kalau gue pribadi sih enggak Dan gue juga gak mau ngalamin lagi Kayak gitu-gitu bang Alhamdulillah sih bang Semenjak itu gue Gak pernah ngalamin kayak gitu-gitu Dan itu Gue pengennya yang terakhir Gue mau ngalamin lagi Ya itu aja sih bang Pengalaman gue Itu Hari itu ya Hari itu ya Tahun 2015 Anak disini juga udah Anak gue juga udah gede Udah tujuh tahun Gak ada apa Itu aja sih bang Sebener gue Oke Sebelum di akhiri Gue mau boleh tanya-tanya dulu gak bang? Boleh Boleh Itu lu bisa Jelasin detail ibu-ibu itu gak sih bang? Dari muka lu sempet liat Gak Gak liat muka Dan gue juga gak berani lihat Gak berani lihat Gak berani lihat Soalnya Dia tetep pakai Apa sih Kayak gamis ya Cuman Kaki juga gak kelihatan gak Apa Karena panjang kali ya Kaya gamis-gamis itu ya Dia kerudung gitu Kerudung juga gitu bang itu apa sih gamisnya itu warna putih polos ada ini-ini nya gitu polos-polos aja besi gitu kaya sutra gitu ya gila lumayan juga cerita lubang itu pas pas nyampe pas di ini sih kan apa sih pas di warung nasi itu kan si abangnya ngeliat ya terus dari situ lu gak gak ada hal apa lagi gitu pas nyampe ke rumah itu di jalan di jalan gak ada apa-apa gak tau ya soalnya kan gue bawa motor udah gak karuan bang sepian aja gue lepit mau ngeliat ke belakang gue di jalur udah gak nemu motor gak mau pendaraan sendiri aja bagian bakal nyampe sendiri jalannya iya bakal nyampe gue hajar aja sepi banget tuh masih dulu si puput masih sehat lah gitu kalau sekarang mau aduh motor gue masih sepertinya si puput ya halaman luar biasa juga bang iya itu gue juga udah izin kemarin ke si raffi itu gue mau cerita mau angkat gue bo yaudah angkat aja lu gak apa-apa berarti ini tuh ngikutin lu dari GBK apa emang dari stasiun sih bang ya itu gue gak tau tuh bang emang tapi kejadian itu masih di apa di stasiun di GBK gue udah ngalamin itu gue salah gak tau salah liat atau apa emang udah ada kejadian aneh lah ya mungkin dia dari situ atau gimana gue gak tau cuman emang dia wujudnya gue keliatan itu dari kereta ngeliat lah gue iya berarti yang cewek ini yang ngikutin pas dari lorong itu kali ya bang mungkin bisa jadi tapi gue gak tau terus tanyaan satu lagi nih bang lu dari sana naik kereta jam sebelas jam sebelasan jam sebelas gue lupa pokoknya kereta terakhir jam sebelas jam berapa cuman gue berasa lama banget dari stasiun mana sih bang selama besar oh selama besar biasanya kan karena nomornya dari kota aja ke Bogor biasanya satu jam setengah satu jam setengah itu gue api dua jam lebih soalnya gue juru gak ngeliat jam atau gimana pokoknya gue berasa lama aja kereta tapi kereta gue itu terasa normal jalannya normal jalan biasa cuman kalau pas liat jam dia itu lama banget tuh lebih dari biasanya lebih dari biasanya mungkin gak bang kereta setan bang ya gak tau kalau gue cakap penumpangnya juga ada sih iya tapi ya ada cuma mungkin keretanya mungkin biasa aja memang sehatannya aja ada disitu terus ketanggungin bawaan gue jadi takut jadi berasa lama gak tau gimana kan gak tau juga itu aja sih bang gue pertanyaan gue bang ya mungkin itu aja sih selur pengalaman gue yaitu pengalaman pribadi dan gue juga gak mau langsung kayak gitu mungkin nanti di next episode ya kita bakal berpagi cerita lagi kenal sempurna juga nanti bisa jadi kang abai lagi atau mungkin dari temen gue yang lain yang punya cerita-cerita mistis kayak gini itu aja bang ya yaudah itu aja dari kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih